Dan kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Jordania dan merangkap negara Palestina. Bapak Andi Rahmianto, selamat sore Pak Andi. Selamat sore. Baik, Pak Andi kita bicara mengenai keputusan ataupun kebijakan Amerika Serikat yang akhirnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari negara Israel begitu. Kalau kita bicara mengenai Timur Tengah, Pak Andi bagaimana sebenarnya negara-negara di kawasan Timur Tengah atau mungkin negara-negara Liga Arab ini menanggapi keputusan dari Amerika Serikat? Apakah seluruh negara-negara Timur Tengah ini betul-betul satu suara Pak untuk melawan kebijakan dari Amerika Serikat? Baik, mungkin sebagaimana diketahui Jordania dalam hal ini saat ini juga menjadi Ketua Tiga Arab. Dan beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu, ketika Presiden Donald Trump menghubungi Raja Abdullah untuk menyampaikan rencana beliau, serta-merta Raja Abdullah menyampaikan pesan yang kuat agar keputusan tersebut tidak dilakukan. Bahkan seminggu sebelum pengumuman, bagaimana juga diketahui lewat media, Raja Abdullah sendiri telah berkunjung ke Washington DC untuk menyampaikan pesat yang kuat atas nama negara-negara Arab bahwa keputusan yang akan diambil oleh Presiden Trump tersebut dapat membahayakan proses perdamaian Timur Tengah, sekaligus juga dapat memicu ketegangan lebih lanjut, di mana kita ketahui saat ini kawasan Timur Tengah belum selesai dari konflik, bahkan krisis diplomatik baru juga muncul, sehingga Jordan telah mengambil peran yang cukup signifikan. Dan tidak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri Jordan, Aiman Safadi, juga melakukan konsultasi insensif menghubungi sejumlah Menteri Luar Negeri, negara-negara anggota OKI, dan mengusulkan untuk diadakan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab, dan juga pertemuan tingkat Menteri negara-negara OKI. Jadi prinsipnya setelah pengumuman tadi malam, bisa disampaikan pada kesempatan ini bahwa posisi-posisi negara Arab, semua united, menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Trump, dan untuk itulah makanya pada tanggal 13, sebagaimana tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Rato Marsudi, akan diadakan KTT Darurat OKI untuk membahas dan menanggapi keputusan Amerika Serikat yang telah mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Oke, jadi negara-negara Arab lewat Liga Arab, ini satu suara untuk mendukung Palestina, apalagi Jordania juga lewat Raja Abdullah, sudah konferensi pers begitu ya Pak, dengan Erdogan, Presiden dari Turki. Tapi kalau kita melihat posisi dari Liga Arab, Pak Dubas, apakah cukup punya power begitu Pak, untuk bisa menekan kepentingan ataupun kebijakan dari Amerika Serikat kali ini? Karena kita tahu bahwa Donald Trump ini begitu menggunakan hard power dalam diplomasinya kali ini. Ya, jadi pada prinsipnya sejak lama, sejak awal, sejak Palestina, 50 tahun Palestina berada di wilayah pendudukan Israel, sebetulnya isu Palestina termasuk Jerusalem, merupakan isu yang mempersatu negara-negara Arab, ya, menghadapi Israel. Meskipun kita tahu sejumlah negara Arab, ya, termasuk Jordania dan Mesir, memiliki hubungan diplomatik, namun jika terkait dengan masalah Palestina, khususnya keputusan Presiden Amerika Serikat tadi malam mengenai status Jerusalem, maka kembali negara-negara Arab, ya, termasuk Liga Arab, dan insya Allah nanti OKI pada saat KTT di Istambul bisa mengambil sikap yang tegas secara bersama untuk menyikapi keputusan Presiden Amerika Serikat tersebut. Oke, jadi tentu ini sekarang muaranya adalah kita ke KTT OKI ya, Pak, termasuk juga apa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kita bicara mengenai politik luar negara Indonesia, Pak Dubas, selain kemudian bisa menekan lewat OKI, apa yang kemudian secara konkret bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai negara muslim terbesar, yang juga sejak awal menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina? Ya, jadi Indonesia tentunya sebagai negara penduduk mayoritas muslim, posisi kita sudah jelas dan tegas mendukung Palestina sebagaimana disampaikan pada hari ini baik oleh Menteri Luar Negeri, Wakil Presiden dalam kesempatan Bali Demokrasi Forum, maupun pernyataan pers Bapak Presiden sendiri. Jadi buat Indonesia isu Palestina merupakan ruh dari kebijakan luar negeri kita dan juga tentunya ini adalah panggilan dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita sendiri. Indonesia selain tentunya anggota OKI, kita juga terus menjalin hubungan Ibu Menteri Luar Negeri sejak dua hari yang lalu bahkan sampai semalam menghubungi sejumlah negara-negara kunci di Dewan Keamanan PBB dan Alhamdulillah berita yang kita dengar beberapa jam yang lalu bahwa Dewan Keamanan PBB juga akan menyelenggarakan sidang darurat untuk membahas atau merespon kebijakan yang diambil Amerika Serikat tadi malam terkait dengan status Jerusalem. Prinsipnya Indonesia akan memanfaatkan semua jalur komunikasi dengan negara-negara sahabat agar kita bisa terus memberikan tekanan terkait dengan keputusan Presiden Trump tersebut. Paling tidak kita akan berupaya agar negara-negara lain tidak mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat semalam untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Oke jadi Indonesia juga turut menggalang dukungan begitu dukungan internasional, menggalang dukungan untuk bisa membantu Palestina sehingga bisa menekan Amerika Serikat Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali begitu ya Pak untuk terkait dengan kebijakan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota dari negara Israel. Tapi begini Pak Dubas, kalau kita bicara mengenai Jerusalem ini kan memang menjadi konflik yang sudah puluhan tahun terjadi. Jadi Anda sebagai duta besar Indonesia di Jordania dan juga merangkap Palestina kami ingin tahu Pak, meskipun sedang berada di Indonesia bagaimana sebenarnya saat ini situasi di Palestina, di Yerusalem setelah semalam Presiden Trump mengumumkan mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel apakah Anda dapat informasi Pak? Bagaimana kemudian situasi terkini saat ini yang ada di Palestina? Ya, jadi semalam terus terang saya mengikuti secara penuh pidato Presiden Amerika Serikat hingga dini hari dan saya juga menjalin komunikasi dengan teman-teman saya di Jerusalem sebetulnya beberapa saat sebelum pengumuman Presiden Trump sudah terdapat aksi-aksi di Jerusalem khususnya misalnya antara lain aparat keaman Israel sudah menangkapi beberapa tokoh-tokoh muslim di Jerusalem yang tujuannya adalah untuk mencegah agar mereka tidak mengajak aksi-aksi demonstrasi. mulai semalam juga bisa dilihat bahwa keputusan Presiden AS tersebut telah memicu juga pihak-pihak di Israel kaum Yahudi misalnya dengan memasang bendera kembar bendera Amerika Serikat dan bendera Israel di bangunan-bangunan kota tua di Jerusalem saya juga dapat informasi semalam bahwa perbatasan kota Kalandia yang selama ini menjadi akses dari kota Ramalah untuk menuju Jerusalem juga sudah ditutup besok hari Jumat ya diperkirakan kita menduga akan ada aksi-aksi karena aparat Israel sudah mengumumkan untuk sholat Jumat besok hari akan dibatasi akses memasuki komplek Masjid Al-Aqsa hanya kepada mereka-mereka yang berusia 50 tahun ke atas dan perusahaan saya juga terima informasi hari ini aksi-aksi yang masif akan dilakukan baik di Jerusalem maupun juga di Amman dengan kita bisa melihat antara lain kedutaan besar Amerika Serikat di Amman sejak tadi malam sudah dilengkapi dengan penjagaan dan bahkan sudah mengurangkan kendaraan-kendaraan militer di sekitar komplek Dota Amerika Serikat di Amman jadi memang kita mengantisipasi menyusul keluarnya keputusan Presiden Amerika tersebut akan muncul lagi aksi-aksi protes dan krisis sebagaimana yang belum lama kita alami pada bulan Juli yang lalu ketika terjadi krisis di kompleks Masjid Al-Aqsa baik, jadi sejumlah reaksi langsung bermunculan di wilayah Palestina dan juga Timur Tengah terutama juga di Jordania pasca keputusan dari Donald Trump ini tapi Pak Dubes begini, kalau kita juga bicara mengenai stabilitas kawasan di Timur Tengah ini kan tidak cukup stabil begitu, tidak cukup kondusif kita tahu ada konflik misalnya di Syria, ada konflik di Irak ada juga misalnya krisis politik di Lebanon begitu nah, kalau kita melihat apa yang kemudian pasca keputusan dari Donald Trump kebijakan luar negerinya mengakui Israel beribu kota di Yerusalem bagaimana sejauh mana Pak kebijakan Donald Trump ini bisa mempengaruhi konstelasi politik di kawasan Timur Tengah apakah ini potensi sebenarnya bisa terjadi perang terbuka Pak Dubes? ya, jadi sebetulnya kita termasuk Indonesia dan para pemimpin Arab selama beberapa hari terakhir ini sebelum dikeluarkannya pengumuman sudah menyampaikan sinyal lemen kuat bahwa jika Presiden Amerika tetap mengambil keputusan tersebut ini akan memicu kembali ketegangan yang lebih besar tadi sudah disampaikan bahwa kawasan Timur Tengah masih belum selesai dari konflik, krisis baru muncul di mana? di Lebanon, kemudian hubungan Saudi dengan Iran masalah Qatar Saudi sebelumnya jadi kita sebetulnya sangat menyayangkan bahwa Presiden Trump mengabaikan desakan maupun himbauan-himbauan dari para pemimpin Arab agar tidak melakukan keputusan tersebut tapi semalam kita menyaksikan sendiri dan mendengar sendiri bahwa keputusan sudah dilakukan hal inilah yang dikhawatirkan bukan hanya Indonesia, bukan hanya Palestina dan negara Arab bahkan dunia Islam pada umumnya kita sangat mengkhawatirkan bahwa meskipun ini adalah masalah politik tapi kita berharap agar ini tidak berdampak, berimpak mengarah kepada masalah agama atau masalah religis karena kita tahu Jerusalem sejak awal merupakan kota suci tiga agama besar Islam, Kristen, dan Yahudi kita mengkhawatirkan keputusan Presiden Amerika tersebut akan mengubah status permanen dari kota Jerusalem yang ini sebetulnya juga merupakan pelanggaran yang sangat serius dari hukum internasional termasuk misalnya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 478 tahun 1980 dimana pada saat itu resolusi tersebut diterima seluruhnya oleh anggota Dewan Keamanan PBB termasuk Amerika Serikat yang mengambil keputusan abstain dimana PBB, Dewan Keamanan memutuskan antara lain bahwa semua kedutaan besar asing yang pada waktu itu ada di Jerusalem untuk dipindahkan ke Tel Aviv jadi keputusan dipindahkan ke Tel Aviv jadi keputusan Presiden Trump tadi malam prinsipnya mengembalikan lagi istilahnya seperti menelan ludah sendiri padahal tahun 1980 Amerika Serikat juga termasuk yang tidak menentang keputusan mengembalikan kedutaan besar asing dari Jerusalem ke Tel Aviv oke baik Pak Dobes tanpa bermaksud pesimistis dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dan juga sejumlah negara-negara untuk menggalang dukungan begitu tapi kalau kita lihat track record dari foreign policy Donald Trump tidak pernah menarik apa yang sudah ia putuskan begitu sejauh mana nantinya gerakan ataupun penggalangan dukungan ini bisa betul-betul memberikan pressure tekanan politik terhadap Amerika Serikat mengingat Amerika adalah negara adidaya anggota Dewan Keamanan PBB sejauh mana Pak nantinya penggalangan dukungan ini dari OKI, Liga Arab dan sejumlah negara-negara lain bisa menekan Donald Trump untuk kembali menarik keputusannya ya jadi sebagaimana saya sampaikan Indonesia bersama negara-negara lain baik di OKI di Liga Arab kemudian di PBB kita akan terus menggandeng tangan memberikan tekanan-tekanan kepada Amerika Serikat khususnya dan juga negara-negara yang kita duga akan mengikuti atau mendapatkan tekanan untuk mengambil keputusan yang sama dengan apa yang sudah diputuskan oleh Amerika Serikat tadi malam oke baik jadi kita tahu Amerika Serikat adalah negara besar namun mungkin kita juga masih ingat pada waktu bulan Juli yang lalu ketika krisis di kompleks Al-Aqsa dengan berbagai upaya yang kita lakukan menggalang semua kekuatan yang kita punya di OKI di PBB di Liga Arab akhirnya dalam waktu kurang lebih tiga minggu kita bisa menekan Israel untuk mencabut kebijakannya membatasi akses ke kompleks Al-Aqsa jadi kita terus berupaya kita tidak boleh pesimis optimisme harus menjadi bagian dari politik luar negeri kita sehingga kita berharap apa yang sudah terjadi saat ini bisa kita minimalisir dampaknya dan tentunya yang kita harapkan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi Donald Trump bisa mempertimbangkan kembali keputusannya oke baik kita akan tunggu nanti seperti apa langkah konkret dari Indonesia dan juga sejumlah negara-negara OKI dan juga Liga Arab untuk bisa memberikan dukungan terhadap Palestina terkait dengan kebijakan politik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terima kasih Pak Dobas Pak Andi Rahmianto Duta Besar Republik Indonesia untuk Jordania dan juga merangkap negara Palestina Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton